Di rumah ada tepung beras dan tepung tapioca kita jadikan mochi ya Dan buat teman-teman jangan lupa subscribe channel youtube Cahdolokbakarjo Yang sudah subscribe terima kasih Jangan di skip ya Pertama aku tuangkan 3 sendok tepung beras Terus yang kedua aku tuangkan 2 sendok tepung tapioca ya Lalu aku kasih gula Gulanya aku kasih 2 sendok setengah aja Terus aku kasih garam setengah sendok kecil Terus aku kasih air ya Kita aduk-aduk Biar rata semua ya Api belum saya nyalakan ya Nanti ya Kita aduk-aduk dulu ya Supaya biar gak ada yang Ngegumpal Bikinnya mudah banget Enak lentur juga ya Walaupun kita pakai tepung beras sama tapioca Tapi rasanya lebih enak ya Dan kalian juga bisa pakai santan Kalau aku ini gak pakai santan ya Aku pakai air biasa Boleh juga ditambahkan susu Kental manis atau denko Aduk-aduk terus dulu ya Sampai tercampur rata Baru kita Nyalakan apinya Nah Apinya nyalaknya Sedang aja ya Jangan besar-besar gitu ya Tuh nih Udah Panas nih Kita aduk-aduk ya Biar gak lengket Ke teplon Kalau kira-kira masih kurang Airnya Tambahin sedikit-sedikit ya Tidak apa-apa Di teplon ini ya Nah Ini Dimasaknya Sampai gak lengket Di teplon ya Kalau udah gak lengket Berarti Udah Matang Adonan Mochi Berasnya Terus diaduk ya Mudah banget kan Untuk bikin Mochi Tepung beras Dan buat kalian Jangan lupa Di subscribe Channel youtube Cahdolok Dan bunyikan loncengnya ya Biar aku nanti upload video terbaru Kalian bisa langsung Dapat notifnya Dan yang sudah subscribe Terima kasih banyak ya Semoga kalian diberikan kesehatan selalu ya teman-teman Dan jangan lupa Ditonton sampai habis Jangan di skip ya Biar tahu caranya bagaimana kita Memasak Resep-resepnya ada di Cahdolok Bakal terjok Kalau Tandanya masih lengket Begini Belum mateng ya Kalau udah gak lengket Udah Udah mateng ya Ini ya Adonannya Udah banget Ini bikin Mochinya Nah Udah mateng Ini ya Udah Mateng Tapi tetap Terus diaduk-aduk Kalau udah gak lengket Diteplan Sudah mateng Ini ya Guys Nah Kalau kalian Suka yang agak Enceran dikit Juga gak apa-apa ya Adonannya ya Lebih Gampang Dicetaknya itu Yang agak kental Begini ya Nanti digulung-gulungnya itu Lebih enak Pas waktu Dibentuk bulat ya Gampang banget Ini sudah mateng ya Tinggal Kita Tahap kedua Bikin isianya ya Ini aku Udah Halusin ya Isianya Kacang merah Tapi Aku kupas Sebagian ya Jadi putih banget Gitu Aku kasih garam sedikit Kasih gula Nanti aku mau masak ya Kita aduk-aduk Kalau kalian punya gula halus Gula halus juga boleh Campurkan aja Gula halusnya ya Kita masak ya Kasih air Biar agak lengket Nanti pas waktu Dibulet-buletin Tidak hancur ya Jadinya bagus Ini udah mateng ya Buat isian Mojinya Kacang merah ya Masak sampai Nggak lengket Di teflon Kalau masih lengket Berarti belum matang Ini kan udah Nggak lengket Di teflon ya Berarti sudah matang Nah Nih aku Bikin kulitnya Dulu ya Biar nggak lengket Ketangan Kita kasih Tapiokanya Yang kita udah Sangerai Tadi ya Lentur banget Kan kulitnya Nah Tadi isiannya Yang aku masak ya Dibuletin begini Kan jadi Nggak hancur ya Karena Kan Dia udah mateng Kasih gula juga Nah Cupit-cupit ya Biar Kulitnya Nempel Sama Ini Nggak Nggak Ngebuka-buka ya Dicupit-cupit sedikit Gitu Sudah bagus kan Sudah pura banget kan Terus lakukan begitu ya Sampai Abis ya Buat purtinya ya Tuh Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya lakukan secara berulang-ulang ya sampai habis nah ini sudah jadi nah kita coba wow tuh kan lengket banget kan enak nih tepung beras sama tepung tapioca dibikin mochi ya yang isi dan dalamnya kacang merah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih